Terima kasih telah menonton! Ya! Baiklah, Monita. Canggungmu nih, singgungmu itu enak banget. Terima kasih. Itu genrenya, aku baca dimana tuh ya. Kamu tuh bikin kayak ngarang genre baru. Apa itu scientific romantic? Itu katanya genrenya scientific romantic. Apa itu? Scientific romantic itu kayak suasananya. Karena banyak suara modular. Kalo tadi lo denger suara-suara kayak... Itu namanya modular. Jadi kayak frekuensi yang kayak gak bakal terulang lagi lah. Indra Perkasa yang ngerjain aransemen musiknya. Terus, jadi tuh scientific romantic karena lagu ini tentang waktu. Kalo waktu kan lebih filosofis. Scientific romantic karena ini dilihat dari sisi romantisnya gitu. Waktu dari sisi romantisnya. Oke, tapi emang itu genre itu udah ada belum sih sebelumnya? Itu juga sih ngarang. Kita bilang voltronik. Soalnya emang hari-hari ini semua orang sibuk mikirin genre kan genre apa. Sedangkan sebenernya buat gue pribadi musik tuh gak terkotakan dalam sebuah genre gitu loh. Betul. Ini really apa ya? Kayak lo lagi di kamar sendirian. Terus lo dengerin itu kayak terapi musik. Semacam kayak terapiutik banget. Ya kita mencoba untuk mengangkat tema waktunya itu. Jadi kalo kita ngomongin tentang waktu kan sebenernya luas dan abstrak banget kan. Kayak masuk ke dimensi yang lain. Jadi kayak mencoba untuk visualisasikannya lewat nada-nada dan lewat aransemen musik tersebut. Terima kasih loh. Terima kasih. Sesaat yang abadi guys download that legally. Itu is a really nice song. Tapi terima kasih juga loh kemarin baru aja nikah. Yeay. He put a ring on it. He put a ring on it. Tapi lu gilas nih lagi sibuk-sibukan nikah, ngeluarin single gitu. How do you find the time? Bisa lah pasti kalo waktu bisa di carilah waktu bisa dibuat gitu. Kayak emang sebenernya rekamannya juga gak mepet banget sama hari nikahan. Cuma promonya memang sedikit agak mepet waktu itu. Tapi karena begitu denger project ini untuk film. Aruna dan Lidahnya dan lagunya juga dinyanyiin. Lagu yang dulu familiar banget sama gue. Antara kita dari Ridha Sita Dewi. Jadi gue langsung amin. Sikat aja. Karena gue udah tau lagunya juga ya kan. Tapi pas banget sih lu ngambil momennya tuh. Terus pas deket pernikahannya. Dan diantara kita itu juga gue kerjasama gak jauh-jauh sama temen-temen gue sendiri. Ada Adra Karim, Ada Geraw Sudum Orang sama Odi Purba gitu. Jadi seru project yang seru banget. Oke, take it back to sesaat yang abadi. Let me know some facts about that video clip yang orang-orang mungkin gak tau. Kenapa kita harus nonton video clip itu? What is fun about the clip? Yang pertama video clip itu kalau kalian udah nonton videonya. Video itu akan menciptakan cerita yang berbeda-beda versi kalian masing-masing. Jadi kalian silahkanlah membuat versi kalian masing-masing ketika nonton filmnya. Itu yang pertama. Yang kedua video clip tersebut gak menggunakan cahaya lampu buatan sama sekali. Jadi bener-bener pure pake cahaya matahari. Degrading gak? Hmm? Degrading dong. Sedikit. Really? Ya sedikit. Karena emang... Gak pake ini juga poly untuk ngambil cahaya matahari? Enggak. Wow. Very natural. Yang ketiga... Apa ya? Hmm... Oh iya waktu syutingnya... Kan semua the whole video itu kan slow motion gitu kan. Itu syutingnya lucu banget karena lagunya harus dicepetin berapa kali lipat dan gue harus nyanyiin lagu itu kayak chipmunks gitu. Kayak... Karena kan habis itu di slow motion. Di slow mo. Ya jadi gitu lah. Lagu antara kita. Ini dia dari Aruna dan Lidahnya. Right? Ini kan kamu bilang tadi ini remake. Ya. Ya kan? Ada cerita-cerita seru gak sih di dalam nge remake lagu ini bikin proses videoclipnya pun? Proses videoclipnya seru juga waktu itu sempet harus mainin proyektor manual gitu. Jadi diajarin cara mainin proyektornya. Tapi kalo yang paling seru sih waktu pembuatan lagunya gitu. Kayak tadi gue bilang melibatkan temen-temen gue sendiri gitu. Jadi gak asing. Gak asing lagi. Tapi yang paling mendebarkan tuh waktu rekaman. Rekamannya jadi lagu ini gak cuma ada antara kita ada juga lagunya. Tentang aku. Oke oke. Yang nyanyi Faye. Faye dulu ada band namanya Jingga. Oke. Waktu rekaman gue bisa. Faye itu apa? Faye itu nama penyanyi vokalis nih ya. Oke 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 oke. Cool cool cool. Waktu lagi rekaman gue bisa ketemu langsung sama Mbak Faye itu kayak. Ketemu idola jaman dulu gitu. Oh wow. That's cool. Ya jadi proyektor ini proyektor yang sangat. Lo idolanya siapa aja sih kalo gak dengerin musik. Lo tuh kan aneh gitu ya. Bukan pop gitu. Who do you listen to? Sebenernya gue dengerin semua sih. Karena waktu bikin musik kedengeran aneh. Karena memang udah percampuran dari banyak. Banyak denger dan juga menginterpretasikan maksud dari lirik yang gue bikin itu sendiri. Right. Keren banget. Soalnya kalo orang nyebut Monita Thalia ya. Kita tuh gak bisa bilang kayak. Oh this is a Ariana Grande girl. It's like. What is she gitu? What does she listen to? Playlist lu apa isinya? What's the last song you listen to? Laura Moffula. Tuh kan? Gua yakin. Adik-adik jangan sekarang gua pasti belok. Itu siapa. But guys Laura Moffula please check her out. It's a very nice singer. Okay. Give me bocoran. 2019. 2019. 2019 album baru. Album baru? Ada apa lagi? Album dulu sih kayanya. Baby baru? Baby. 나도 deh. Amin-amin aja ya Akses terus buat semuanya. Thank you boy. Semoga lagunya booming banget. Amin. Dan diterima sama seluruh Indonesia. Oke. Tapi lu jangan kemana-mana. Abis ini kita juga bakal ngeliat Monita perform. Makanya jangan kemana-mana.